Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari layar LCD dan layar AMOLED yang sering digunakan pada smartphone. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang layar LCD. Layar LCD adalah layar yang menggunakan teknologi cahaya melalui lapisan kristal cair untuk menghasilkan sebuah gambar. Kelebihan dari layar LCD adalah memiliki kecerahan yang lebih tinggi dan tajam dalam menampilkan gambar. Selain itu, layar LCD juga lebih hemat dalam penggunaan daya baterai. Namun, ada juga beberapa kekurangan dari layar LCD ini sendiri. Salah satunya adalah kualitas gambar yang kurang hidup dan cenderung kurang jelas dalam menampilkan warna hitam. Selain itu, layar LCD juga cenderung lebih rentan terhadap goresan dan kerusakan fisik lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang layar AMOLED. Layar AMOLED adalah layar yang menggunakan teknologi organik yang memancarkan cahaya sendiri melalui bahan organik yang ditempatkan di antara dua lapisan kaca. Kelebihan dari layar AMOLED ini sendiri adalah memiliki kualitas yang lebih hidup dan tajam dengan warna yang lebih jelas dan kontras yang lebih tinggi. Selain itu, layar AMOLED juga lebih tahan lama dan tidak mudah rusak karena tidak memerlukan lapisan cahaya latar yang rentan terhadap goresan dan kerusakan fisik. Namun, ada juga beberapa kekurangan dari layar AMOLED. Salah satunya adalah konsumsi daya yang lebih tinggi karena seluruh layar harus diberi cahaya sendiri untuk menampilkan gambar. Selain itu, layar AMOLED juga lebih mahal dalam produksinya. Sehingga, smartphone dengan layar AMOLED biasanya cenderung lebih mahal daripada smartphone dengan layar LCD. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan dari layar LCD dan layar AMOLED. Untuk masalah pilihan tergantung pada preferensi pengguna dan kebutuhan penggunaan. Namun, secara umum, layar LCD cenderung lebih tajam dan hemat daya. Sedangkan layar AMOLED cenderung lebih umpul dalam kualitas gambar dan ketahanannya. Oke, sampai disini dulu video kita. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kamu suka konten semacam ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video selanjutnya.